Pemerintah melalui program Bakti Untuk Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun beberapa menara pemancar sinyal, khususnya di wilayah 3T, yang hingga saat ini belum terjangkau akses internet, salah satunya di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Tentu saja dengan adanya pembangunan menara pemancar sinyal ini, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mari kita simak liputan tim Bakti Untuk Negeri dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dipersembahkan oleh Di zaman yang serba digital saat ini, tentu saja layanan internet sudah menjadi suatu kebutuhan. Namun ternyata masih banyak wilayah yang belum mendapatkan akses internet, salah satunya seperti di Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Desa Tebuah Elok ini jaraknya berada sekitar 65 km dari Kabupaten Sambas. Kami, tim ekspedisi Bakti Untuk Negeri Kominfo, harus menempuh perjalanan darat menggunakan roda 4 selama kurang lebih 1,5 jam. Saat ini saya bersama dengan tim ekspedisi Bakti Untuk Negeri berada di salah satu titik pembangunan menara BTS, Base Transifier Station, yang merupakan menara pemancar untuk memperkuat daya sinyal jaringan internet. Untuk itu mari kita lihat lebih dekat lagi bagaimana proses dari pembangunan menara BTS yang dibangun di wilayah-wilayah 3T. Oke teman-teman, nama saya Fauzi Endra, sebagai Supervisor PT Valiberkom Teknologis Indonesia. Ini untuk proyek Bakti Kominfo di lokasi Desa Tebuah Elok, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Waktu yang sudah berjalan kami laksanakan di sini sekitar 3 minggu. Targetnya 3 weeks dalam bulan Agustus. Kalau manfaatnya sepanjang waktu ini yang saya lihat sangat besar, karena masyarakat sini sangat membutuhkan sekali sinyal untuk telekomunikasi dan internet. Kebetulan ini lokasinya sangat terpencil di dalam rimba boleh dikatakan. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat Tebuah Elok dengan adanya BTS ini. Dengan adanya pembangunan menara pemancar sinyal atau menara BTS ini diharapkan dapat mewujudkan harapan-harapan dari masyarakat desa setempat untuk mendapatkan layanan akses internet yang terbaik demi keberlangsungan hidup. Dari Desa Tebuah Elok, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Glory, Tim Ekspedisi Bakti Untuk Negeri melaporkan.